Ibu Meka dan Nadirin sekalian, saat ini ada sembilan perempuan yang menjadi kepala daerah di Jawa Tengah. Dan tujuh diantaranya lahir langsung dari Rahim PDU Perjuangan. Ada Mbak Tiwi dari Kabupaten Purbalingga, ini perempuan-perempuannya. Ada Mbak Sri Mulyani dari Klaten, makasih. Ada Mbak Etik dari Sukuharjo, ada Mbak Esti dari Demak. Kemarin, pas Ibu ulang tahun kita ngecek stuntingnya di Demak Bu. Mbak Sri Sumarni dari Gerobokan, makasih. Mbak Yuni dari Sragen, dan tentu saja yang paling baru ya Mbak Ita. Makasih. Mbak Ita ini sekaligus menjadi wali kota perempuan pertama di kota Semarang, dah telur juga. Maka Bapak Ibu jika di Jawa Tengah adalah provinsi dengan kepala daerah perempuan terbanyak, maka PDU Perjuangan adalah partai yang melahirkan kepala daerah perempuan terbanyak. Dari 43 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia, 14 diantaranya adalah kader PDU Perjuangan. Jika ditambahkan dengan 9 wakil kepala daerah, maka PDU Perjuangan ini punya, Ibu kurang lebih 25 pemimpin daerah perempuan. Saya rasa inilah manifestasi spirit dari pengkaderan, dan saya kira semua membaca buku Sarinah di era modern, dan nilai-nilai kejuangan kita dengan spirit mahenisme yang pernah ada. Sebab perempuan menurut Bung Karno adalah yang mula-mula indoknya kultur, dialah pembangun kultur yang pertama. Dia, dan bukan laki-laki. Dialah pembentuk pembangun peradaban manusia yang pertama. Perempuan. Pembentuk pembangun peradaban manusia yang pertama.